musik 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 jojo tunggu eh sini gak mau ikutin aja kita karena kita bakal kasih tau makanan-makanan yang seru yang bisa bikin dalam bulu kita rame oh iya eh kita dimana ini? eh kita dimana? yuk kita kasih tau dulu kita lagi ada di daerah sawangan tepatnya di sila dan kita lagi mau nge-review makanan yang ada disini ada di food truck food truck itu namanya apa? gue lupa namanya adalah boss kitchen iya ibu jangan masuk ibu jadi nih kat dulu dong ini bilang dulu sama si salukubers kita mau ngapain 11 aku gak mau makanan masuk ke mulut aku tanpa ada promisi-promisinya proses dan tanpa ada proses prosesnya itu adalah kita akan lihat langsung ke dalam silahkan kok gue? ya lu naik dulu ah oke baiklah assalamualaikum assalamualaikum salam masuk ibu lagi bikin apa? eh tarik yuk depo 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 tapi ku berada di luku merah ibu 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 ini bikin apa sih? bikin apa? coba ceritakan lagi goreng kondok nih bang ini namanya lucu banget ya kondok ya kondok ya kondok kan jagung kondok itu kan guguk aku jadi hubungannya apa ini ibu? jadi hubungannya apa? intinya ini ada keju mozarella ada yang sosis jadi ada dua pahalian nah ini yang saya goreng ini semuanya mozarella terus yang sosisnya mana bu? sosisnya oh iya belum digoreng sosisnya kan lu belum mesen oh iya bu tadi saya mesen bu online bu oke kita kasih apa namanya toppingnya oke oke sini guys oh jadi ibu ini udah disiapin dari rumah ya iya jadi bikinnya itu dari rumah ibu ini apa aja sih bu? adonan ayo roti gitu ya tepuk roti dibalut dengan adonan teribu yang dikasih fenwepan terus dalamnya ada mozarella lebih ke kue dong iya ajakin berantem ya lu mah dari tadi bikin gue berantem mulu ya iya 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 nanti kok kenapa namanya corn dog iya bu kenapa bu corn dog corn dog corn itu kan corn 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 itu kan jagung ini strategi marketing ya jagung dog ini hot dog ya sangat disatukan gue udah gak tahan ini mau makan saya boleh kasih topping nih eh yang pedes apa enggak aku enggak pedes aku enggak pedes aku enggak pedes satu pedes satu enggak pedes coba bisa enggak ini mayo ah bisa coba bu dia mau coba bu ini mayo oke bu iya pelita hati pelita hati pelita hati ampun pelita hati ini sausnya nih ini silahkan silahkan lu kan kasih silahkan udah ini nampol ini nampol nih bener-bener nampol nih lu kan gak suka pedes kan udah gue dikit aja udah udah ini buat gue cius pedes sedikit ini nampol banget ini kalau ini nampol banget di gue nampol habis tuh pasti tuh berantem di mulut gue makannya harus panas-panas oh yaudah kita oh makannya harus dibawa matahari apa di atas kompor ini ini makannya panas maksudnya adalah ininya tuh masih anget sebelum makan jangan lupa berdoa bismillahirrahmanirrahim nampol gak ayo coba makan buka mulut yang lebar hmmmm hmmmm jangan komen dulu lu nikmatin dulu lu jangan komentar dulu ya hmm hmm ini berantem ini buat gue hmm jadi teman gue lebih rame berantemnya wah rese nih yang makan wah rese nih wah garing-garingnya ini yang suka wah yang ngajak ribut yang garing-garingnya ini gue udah pegel banget pindah kesini pindah kesini dia pindah-pindah kamu takut berarti kejunya kejunya berasa kurang-kurang-kurang kurang-kurang ini bu gajunya bu oh lu lupa ya rasanya tuh lelah-lelah tuh ah lelah tuh ah itu mozzarella ya ini ini dalamnya apa nih oh parnevan-parnevan tadi corong-corong berlantem di mulut gue waduh panggiusri ini santol pepe tuh bener-bener denger kan bunyi gak ada kedamaian di mulut kita gak ada gak ada kedamaian karena semuanya heboh semuanya aduh denger-denger wih gila ih jahatnya tukang adu tuh jahatnya rumpi banget mulutnya tapi bener jadi bener harus makannya pas lagi panas-panas karena kalau enggak kejunya kurang ini bu ini panas gimana makannya bu eh melele melele eh melele melele kedamaian Kak Gada berlantem bu wah hatu kabur hahaha tapi memang begitu ya kalau ada rasanya di dalam mulut kita tuh kayak orang berantem kayak lagi kerusuhan tunggu 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 mau zereranya enak lama ngomongnya hahaha guys bisa lihat kan tebel banget kejunya gurih banget mulut nampol banget berantem di mulut sampai susah nih kedamaiannya mulut gue sumpah ini sudah beres makanannya tadi kita pesennya adalah mie banglades sama sop durren hahaha sop durren banyak tuh tapi belum tahu nih ini enak apa enggak kita cobain bulut gue berbacotnya aduh 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 berantem lagi tuh udah gak sabar pengen tahu kenapa disebutnya sop durren karena pakai durren itu ya iya pakai durren dan belanya itu seperti cream soup oke bentuk pelanya itu seperti cream soup cream soup ayo 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 kita coba ibu kita review ya kita makan dulu bukan yang itu hahaha hahaha oke oke ini mie banglades ya ini banglades sama ini sop durren dagingnya apa ayam pakai telur mantap aman tapi dia bisa bisa bahasa Indonesia kan hahaha Terima kasih telah menonton! Tidak bisa damai-damai aja. Kita akan undang kerusuhan-kerusuhan. Wuuuh, serap sekali. Kerusuhan pertama kita ada... Bakso, wow, 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 wow. Meatball. Tadi udah bakso atau meatball. Lanjut, yang kedua ada... Makanan dulu, makanan. Ini adanya mie Bangladesh. Wuuuh, jauh ya. Oh, Bangladesh sama negara? Kirain... Apa? Abang-abang sih, namanya Lades. Lades. Kenapa namanya Bang Lades? Karena ini adalah salah satu ciri khas dari Aceh. Dari Aceh. Katanya sih ini pakai ini. Itu apa sih? Acar ya? Acar. Acar. Acar sudah putus. Acar sudah putus. Acar, acar sudah putus. Dan ini nampol banget. Oke, lanjut. Dan selanjutnya kita ada sop durian. Oh, ada kejunya. Yuk, kita cobain dulu yang namanya mie Bangladesh. Mie Bangladesh ini... Terbuat dari? Dari mie. Ini bawang, cuy. Lu doyan. Bawang. Bawang, bawang. Taruh aja sini. Siapa tau mau. Terus lu taruh di tempat gue, tempat lu lah. Anjay. Tuh, tuh, tuh. Lu banyak banget. Biarin aja. Tuh. Enggak, gua mau ngeliatin doang. Oh iya. Kirain lu mau nyuap segitu. Ayo. Panas gak? Panas gak? Panas gak? Kan berantem. Aduh. Satu, dua, tiga. Abis itu lu jangan ngomong ya. Satu kata kalau gua ketok baru nyebut ya. Aduh, susah banget deh. Ayo udah, ayo. Telur. Mie. Telurnya napol banget. Berasa banget telurnya. Rempah-rempahnya gila gigi. Gua hampir. Oh rese ya di dalamnya? Kebuk-kebukan udah. Kebuk-kebukan. Kebuk-kebukan banget. Yang paling pertama lu berasa apa? Rempah-rempah? Rempah-rempah. Agak pedes ya? Berarti ini kayak mie Aceh jatuhnya ya? Iya, iya kayak mie Aceh. Apa? Kebuk-kebukan banget schwer operators datang penyaput Ya kay觀 tetang You can kalian say Aku preaching te bukrut kisap Ya kay bibit miinam HmmING Kebuk-kebukan AI Haku-haku Haku-haku cocok sih, ini gue cocok sih makanya dia rasanya tuh nggak berlebihan em... nggak berusaha untuk jadi mie instan dia menjadi diri dia sendiri gitu kayak diri lu jadi diri lu sendiri, bukan jadi mie instan gile enak-enak ingat kata emak gua makan tapi kata emak gua dihabisin makanannya yaudah kita dengerin malu aja deh sekarang lu cobain ini meatball lu dulu lah lu pakai sambal nggak mau coba dulu ininya asli dulu ya Coba kita coba kuahnya dulu kalau biasa-biasa aja meatballnya bantai bantai Aduh mantap kaldunya coba kaldunya bukan bukan nggak ada kedamaian nggak ada relax tapi nih buktinya gua sampai berantem kayak bikin dilihat mulut nggak mulut gua lu lihat nggak nah gila banyak musuhnya mulut enak udah sekarang lu cobain itu itu lu makan kalau gua lupa mie lu coba dulu lu aja mie-nya mie coba coba kok gua lagi sih enak dagingnya enak berantemnya ada tulang-tulangnya berantemnya ada tulang-tulangnya berarti ada yang rese ini di dalam nih ada tulang-tulangnya maksudnya dagingnya ada bunyinya kayak bunyi kertek-kertek itu tulang siapa tuh? tulang iga itu itu yang gua nggak bisa iga siapa? iga lu bocor itu yang gua nggak bisa tuh jadi enak-enak jadi dagingnya masih ada itunya? iya kayak daging yang kegiling tapi yang nggak terlalu halus lanjut lu makan itu aja deh iya berarti kalo ditanya antara ini sama ini lu pilih mana? ini nanya sama gua sekarang iya lu antara baso sama mie? dua-duanya oh berarti levelnya sama levelnya sama ini enak banget ini terus ini ada nih ada baso kecilnya ada empat nah bedain antara kecil sama gede nih yang kecilnya segede gini nih nih nyami mau coba inekit yuk jatuh jatuh guys hmm nyami hmm hmm nyami yang gedenya udah belum makan kan? hmm ini yang gedenya nih boleh lihat nggak? boleh kembang ya ada dagingnya isinya ada daging tetelannya ada daging tetelannya oh iya ah hehehe dia nggak doyan ayah enak tuh enak enak vegetarian vegetarian makan telor iya ya terus nah ini kita cobain yang potongan ini dagingnya gua sih lebih seneng yang kecil beda apa gimana? rasa dagingnya ya lebih kental yang kecil hmm rasa dagingnya ini kayak terigu gitu loh terigu tapi oke nendang keren iya kita mbat gua ngambil duriannya aja ada duriannya durian lu mana? ini jatuh hahaha nih duriannya nih mau ini dulu aja nih enggak makan ini kan ada sih ada dua ada dua ada dua ler ya deh makan dua aja makan terus lu review dulu gua suka lihat kejunya ini ada duriannya tuh duriannya wuuu gede banget ya mantap durian terus ini ada keju oh melon ada melon ya ijo melon ya bukan melon itu roti aja roti enak dong roti alhamdulillah wih enak ini enak ini kejunya terus ada roti 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 tawar roti tawar yang dipotong roti kena keju roti kena keju dicampur air yang kuahnya udah berasa durian wah ini gusih gua kalo kesini gua gak mesen yang lain deh ini gua suka banget ini emang fresh gak rasa jatuh ya sekarang gak jatuh enggak ini harus bersih iya 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 jangan marah ya kalo duriannya gua makan makan malam jadi duriannya itu dia ambil dari durian medan kali katanya kata dia bener tapi dia dicemplungin sebentar aja udah berasa duriannya udah berasa kemana-mana enggak makan 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 nak makan mampus lah makan 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 ini juga lu minum itu gua minum ini jadi emang salah satu kelebihannya seger banget ke dalam ya enak ya enak banget deh gak damai menurut gua bener iya bener yaudah gantem aja terus ya terus 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 gua udah gak ada harga dirinya disini hahaha oke jadi buat jajanan yang paling pas yang lu suka apa yang gua suka gua mie gua sih acung jempol tuh seperti yang gua bilang tadi gak berlebihan kesan Indonesianya dapet banget udah gitu terus rempah ya kalo kita ragu-ragu makan mie instan kebanyakan ini agak bedanya karena ini mie nya mungkin bubunya gak terlalu bubunya bubunya yang biasa kita makan di minsan ya rempah-rempahnya berasa yang bersin lanjut lanjut kalo gue ini oke iya sama kayak bang jo tadi iya rempah-rempah khas aceh 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 itu berasa banget gitu loh jadi gak usah jauh-jauh ke banglades loh gak usah di sini juga ada mie nya lembut terus dia masaknya gak terlalu overcooked gitu loh iya kan jadi masaknya itu pas banget gak terlalu kering dan gak terlalu lempah ini kalo di take away juga ini aman ya iya ini aman sampai besok pagi juga aman tapi lu masukin kulkas ya jangan lu masukin tempat tidur ya masukin ke mulut gue oh dia pake sayuran juga ya iya dia pake sayuran juga cuma telur doang sama ayam ini ya telur dan ayam mantap lanjut mak bos silahkan pak bos ui dihh makan lagi terus makan lagi berapa badan gue naik besok kan kita mau jalan-jalan iya bener-bener oke kan berapa badan-bener oke cukup sekian ya kita udah kasih tau disini recommended yang pertama buat aku adalah ini setuju setuju soft durian setuju terus begitu baru mie baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton